Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jam operasionalnya sama seperti mall yang lainnya yaitu jam 10 sampai dengan jam 10 malam ya. Dari sini kita bisa melihat ya mallnya besar sekali dan ini kita udah sampai di lantai 1 ya. Jadi KKV di Ion Mall Delta Macikang itu adanya di lantai 1 sahabat. Kalau sahabat mau langsung kesini bisa langsung naik dari tangga luarnya ke lantai 1 ya. Ini dia tempatnya. Wah besar sekali dan tampak menjanjikan ya. Di sini ada promo diskon besar untuk pembelian yang banyak nih. Just information ya. Kalau KKV ini adalah retail yang sangat besar yang berasal dari Tiongkok nih. Di Tiongkoknya sendiri itu toko-nya sudah lebih dari 700 unit dan ada tersebar di 120 kota ya. Dan di Indonesia di tahun 2024 ini sudah lebih dari 20an unit nih sahabat. Untuk yang di Ion Delta Macikang ini adalah yang kedua di Bekasi ya. Wah bisa kita lihat nih. Di sini memang mulai dari area aksesoris dan fashion ya. Banyak sekali keperluan fashion maupun aksesoris yang lucu-lucu gitu. Kisaran harganya juga nggak terlalu mahal ya. Masih relatif terjangkau ya. Karena mungkin emang ini tuh produknya dari Asia dan juga produk lokal ya. Kalau dibandingkan dengan Naiso atau Miniso, relatif KKV ini lebih banyak itemnya. Serta pengelompokan barangnya itu menurut mama sangat unik ya. Contohnya ini tuh ada satu rat gitu yang isinya adalah perawatan mulut semuanya mengenai perawatan mulut. Mulai dari pasta gigi, dental flow, sikat gigi, dan juga pemutih gigi. Jadi tuh kita bisa explore lebih banyak. Kemudian ini juga ada perawatan badan gitu atau sabun ya. Segala macam sabun mulai dari sabun batangan, beragam merk dan warna, serta juga sabun cair semuanya bisa kita lihat di sini. Kita bisa bandingkan kandungan nutrisinya maupun juga bisa kita bandingkan mengenai harga dan juga fungsinya ya. Yang penting pas mau beli itu kita teliti barang apa yang kita butuhkan sahabat. Salah satu yang menarik dan istimewa di sini adalah area noodle wallnya ini ya. Karena di sini tuh temanya adalah tema racing yang di KKVG Ion Delta Match sekarang ini. Jadi tuh ini bentukannya seperti area balapan gitu. Nah noodle wallnya ini ada di area starnya gitu ya. Karena mungkin ini tuh yang paling instagramable nih dan paling khusus dibuatnya. Konon katanya, mie insan yang di sini itu berasa dari 5 negara loh. Mungkin antara lain Jepang, Korea, Indonesia, dan China, serta mungkin Vietnam ya atau Malaysia. Nah sahabat boleh komen nih pengalaman sahabat belanja di noodle wall ini. Apakah terasa repot, terasa bingung memilihnya, atau sahabat merasa dimanjakan dengan banyak pilihan? Ya mungkin banyak itemnya ini tidak tersedia di toko yang lainnya ya. Wah seru banget nih, ada beragam rasa yang sangat komplit nih. Semula mama mengira, ini tuh kebanyakannya kayak miramen-ramen gitu ya. Tapi ternyata banyak juga topoki, sohun, kemudian juga ada kuitiau, bahkan juga ada sebelah lho. Komplit ya? Desain tokonya yang instagramable ini membuat kita juga gemes, jadi pengen foto-foto juga ya. Karena warna-warnanya ini sangat menarik dan ditata sedemikian rupa cantik. Disini pun tersedia beberapa item yang tidak banyak ditemui di supermarket lainnya ya. Jadi tuh memang ini rasa ataupun itemnya ini memang mungkin kebanyakan kita bisa beli di online-nya. Nah sekarang sahabat bisa langsung lihat di tokonya, bisa dikotlak-kotlak dulu kalau perlu ya. Bisa dipegang, kemasannya, warna-warnanya seperti apa. Jadi tuh kita nggak penasaran lagi ya. Unik-unik banget sih, mama juga ngerasa dimanjakan banget dengan banyak pilihan ya. Tapi tolonglah nanti kalau beli, kita hanya beli yang kita butuhin aja ya. Kalau cuci mata sih boleh lihat-lihat sekenyangnya nih. Bersedia juga banyak beragam minuman yang dari manusia kultur Jepang, Korea gitu. Dan juga yang lokal ini tuh yang seger-seger ya. Dan juga ada minuman bernutrisi gitu, khusus ditata sedemikian rupa. Warnanya juga ditata dengan sangat cantik, jadi tuh tampak lebih menarik dan tampak sangat rapi ya. Nah, alih-alih Kate, kita mau ngacak-ngacak juga jadi sayang banget. Malah kita jadi liatin aja mau milih yang mana. Jadi bingung nih sahabat, tapi mama paling suka sih kalau minuman yang buah-buah yang segar. Tersedia juga beragam macam coklat gitu. Dan beragam rasa, beragam merk juga ya. Bahkan mungkin coklat-coklat yang sama kayak tadi ya, jarang ada di supermarket yang lainnya. Wah, ini suka banget nih seru. Kalau kita bawa anak, kayak kita harus janjian ya, ngasih batasan belinya cuma sampai berapa gitu. Biar nanti nggak pengen semuanya diambil nih sahabat. Permen-permennya juga banyak banget pilihan dengan harga yang sesuai ya. Maksudnya kalau ada di tempat lain pun ya harganya kurang lebih sama, tapi tidak terlalu lebih mahal gitu ya. Nah, disini memang dimanjakan dengan cara penataannya ini ya. Dan juga perabot-tapur aja di tengah secantik ini banyak banget pilihannya yang kita bisa beli ya sahabat. Aneka kebutuhan rumah tangga juga banyak mengetelihannya, menurut mama harganya lumayan terjangkau ya. Apalagi bentuk dan warnanya lucu-lucu gini, yang di tempat lain belum tentu juga kita temukan barang sejenis seperti ini ya. Buat sahabat yang mau mengajak anak liburan nggak harus juga ke luar kota ya, bisa saja diajak untuk cuci mata disini. Asal janjian nanti mau beli keperluan yang penting-penting aja ya, karena nanti kita bisa kalap dan bisa memilih barang-barang lainnya nih. Jadi tergoda gitu karena lucu-lucu semua ya. Untuk penak-peni kebutuhan alat tulis disini juga banyak terdapat ya. Mulai dari tempat pensil, beragam macam pensil, pena, kemudian juga ballpoint, dan juga ada notes gitu. Banyak banget penghapus, defect segala macem ini tuh ada. Harganya juga relatif terjangkau, dan kelebihannya disini tuh adalah banyak banget pilihannya ya. Semua yang unik dan lucu-lucu ini bisa juga dijadikan buat kado ya. Jadi kalau beli kebutuhan untuk kado juga bisa banget belanja disini nih, sambil juga kita beli untuk keperluan kita sendiri ya. Intro Intro Untuk mainannya, Dan juga disini banyak tersedia beberapa pilihan, mulai dari shop-shop gini yang lembut-lembut, yang lucu-lucu, sampai juga mainan edukatif dan kreatif gitu kayak fajer, bahkan juga ada fajer blog gitu loh sahabat. Wah disini tuh lumayan juga, biar anak-anak itu gak selalu main di online ya, tapi juga bisa main untuk melatih motorik halusnya juga di rumah. Intro Untuk mainannya ini, tersedia beragam macam harga ya, mulai dari yang 20 ribuan pun ada, dan yang di atas 300 ribu juga ada ya sahabat. Tinggal kita memilihnya sesuai dengan kebutuhan juga, dan juga kita mempertimbangkan tempat penyimpanannya ya, karena ini tuh lucu-lucu banget. Dibutuhkan etalase khusus kalau dibelinya dalam jumlah banyak nih. Beragam macam aneka fajer dan fajer blog ini banyak tersedia disini ya, karena memang ini temanya racing, jadi tuh banyak juga mainan berupa kendaraan, ataupun juga berupa peralatan-peralatan yang kayak vintage gitu ya sahabat. Lucu-lucu banget, mungkin bisa juga dijadikan alat bermain bersama orang tua ya, bukan hanya untuk anak-anak aja nih. Demikianlah acara jalan-jalan belanjanya sama Mama Dianidwina, semoga bisa menghibur dan bisa menjadi referensi yang baik ya. Oke, mendukung terus channel Mama Dianidwina dengan cara subscribe, like, and comment, dan silahkan men-share video ini ke seluruh media sosial sahabat semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video lainnya, bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video lainnya, bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.